salam petir jeder 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 halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh pioner dunia indonesia khususnya tetap semangat untuk klik petirnya ya hi aku pedri novita buat teman teman jangan lupa ya subscribe channel youtube nya anggi oi anggi oi makin keren assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman kembali lagi di channel saya oke bahas lagi painnya itu teman teman ya di video kali ini saya mau bahas salah satu pioner yang yang pemikirannya itu kayak mind blowing gitu ya sangat mencengangkan sampai sampai dalam tanda kutip sering dikatakan penemu sebuah ilmu baru yaitu ilmu mustafalogi waduh saya sering nyimak di grup grup facebook baik itu grup ini itu indonesia maupun grup masyarakat antiponzi gitu ya grup map di facebook itu nah ada salah satu pionir mungkin pionir itu ya namanya adalah nanti ya penemu mustafalogi itu ya jadi saya perhatikan gitu ya semua perkataannya itu apa ya berbunga bunga terus gitu ya kalau dikatakan kalau orang lagi jatuh cinta itu pasti kayak waduh seneng gitu kan berbunga bunga aja terus gitu meledak ledak gitu kan meledak ledak mencengangkan terus ya anti mainstream gitu ya nah ini teman-teman ada yang ngasih informa bukan informasi yang ngasih cuplikan gitu ya orang tersebut di komentar di facebook nah ini namanya teman-teman ya ini ngebales titus nih kita tunggu aja waktunya soalnya angka nominal resmi tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem jaringan pi network pada seluruh sentral bank besar dunia dan bank PR setiap negara dan pada hp pionir pi seluruh dunia kita lihat tanggal 26 sampai 31 Desember 2022 wah udah lewat tuh 26 31 Desember 2022 udah lewat sekarang tahun baru ya 2023 karena 1 Januari 2023 jadwal pencairan uang pi ke uang fisik nyata atau uang kertas negara aduh pak mustafa sekarang kemarin kan udah tanggal 1 tuh sekarang tanggal 2 udah bisa pencairan belum tuh uang pi dia nyebut pi coinnya aja ini uang gitu kan itu udah main blowing banget gitu ya udah udah menyesatkan banget gitu ke uang fisik nyata atau uang kertas negara udah belum tuh wah kalau udah udah jadi sultan mungkin ya mungkin udah jadi miliarder gitu ya miliuner nah jadi saya sering ya sering memperhatikan gitu ya orang ini sampai-sampai dibilang penemu mustafalogi gitu dengan ilmu-ilmu berkaitan pinetlooknya mungkin ya ini saya kadang jujur gitu ya temen-temen ya saya suka ketawa-tawa sendiri gitu ya melihat aduh apa yang dia katakan di facebook gitu nah kalau benar tanggal 1 januari udah bisa pencairan wah kebayang udah udah kaya nih udah kaya pak mustafa dua kali ini ya pak mustafa mustafa ini nah jadi tapi ini untuk orang awam ya tapi temen-temen paycoin itu kan crypto aset crypto sampai kapanpun gak bisa dijadikan alat pembayaran ya sebagai alat transaksi karena kalau di Indonesia alat transaksi pembayaran yang sah itu rupiah di negara lain pun pastinya sama ya pastinya sama maksud sama itu bukan sama rupiahnya tapi sesuai mata uangnya gitu kalaupun nanti ada uang digital ya kalaupun nanti ada uang digital itu tentunya bernama rupiah digital bukan paycoin atau bitcoin sekalipun bukan gitu ethereum bukan tapi kalaupun ada nanti uang digital yaitu rupiah digital namanya ya sesuai dengan uang uang fisiknya fiatnya gitu teman-teman ya nah jadi kalau masih ada yang mikir gitu ya ini untuk pionir-pionir yang mohon maaf nih tentang kripto kurang memahami tentang keuangan kurang memahami lalu dikasih informasi-informasi yang menyesatkan seperti halnya paycoin bisa ditukar dengan mobil dengan apapun itu yang ada nilai uangnya ada ada nilainya itu jadi apa ya nantinya akan nempel gitu lah mindsetnya disana jadi itu bahaya banget teman-teman ya jadi sekali lagi nih paycoin itu sama ya gak sama juga sih sebetulnya kan belum ada value-nya harganya mau disamakan sama bitcoin juga tetap beda gitu ya gak ada harganya paycoin itu intinya gini kripto itu hanya sebagai aset commodity ya gak bisa ditukar gak bisa jadi alat transaksi pembayaran kalaupun misalkan bank wah ada tuh yang suka barter tukar-tukar misal koin kripto dengan apa itu kan diluar pengetahuan regulasi ya mungkin kalau regulator yang ada di Indonesia tahu ya seperti BAPEBTI OJK kenapa saya katakan OJK karena nanti kripto dan aset commodity serupanya itu akan diawasi oleh OJK jadi dilimpahkan dari BAPEBTI ke OJK ya mungkin dari sekarang sampai 5 tahun ke depan mungkin sudah masa transisi sekarang ini gitu ya nah jadi kripto pun nanti di bawah pengawasan OJK bukan BAPEBTI lagi nantinya mungkin sekarang masanya masih transisi gitu nah kalau ketahuan sama regulator yang ada di Indonesia baik itu BAPEBTI sekarang atau nantinya oleh OJK itu kan kena sanksi ya kalau gak salah denda 1 juta terus ada hukuman lagi ya kalau tetap ngeyel bertransaksi menggunakan aset kripto gitu disini saya gak ada kebencian ya menyampaikan informasi ini meskipun sering disangka wah nyinyir so tau ya kalau anda menganggap saya so tau ya cari informasi ya cari informasi apa yang saya katakan misal kripto tidak bisa jadi jadi alat transaksi pembayaran wah bener gak sih orang ini ngomong ya cari kalau sesuai terima jangan alergi fakta gitu teman-teman oke itu saja video kali ini tentang PINETWORK salah satu pionir PINETWORK yang mindblowing pemikiran-pemikirannya itu mendobrak anti-mainstream sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh